Intro Hai Sobat Uji, kembali lagi bertemu dengan saya di channel Ukur dan Uji Nah pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang alat glossmeter GM06 Alat ukur untuk menguji kilap dari suatu bahan atau suatu sampel Nah seperti apa alatnya dan bagaimana cara kerjanya, ikuti terus video kali ini Ini merupakan produk glossmeter tipe GM06 Sekarang kita akan unboxing, kita lihat apa saja yang terdapat pada paketan glossmeter GM06 ini Pada alat ini terdapat yang pertama adalah main unit Lalu ada sensornya, sensor untuk melihat kilapan dari sampel Lalu disertai juga kain atau lap Lap untuk membersihkan permukaan sampel dan juga standar kalibrasinya Nah untuk standar kalibrasi ini harus dipastikan selalu bersih dan bebas dari goresan Nah untuk standar kalibrasi ini memiliki standar nilai 98,3 GU gloss unit Untuk sudut 60 derajat Untuk alat ini kebetulan pancaran sinarnya memiliki sudut 60 derajat Nanti cahayanya dari samping sini Lalu tidak lupa juga ada buku panduan dan juga kartu garansi Nah sekarang kita langsung saja coba Pakai alat ini Nah sebelumnya kita harus pastikan dulu Sudah memasukkan baterai Baterainya ada 4 Baterai tipe A3 Lalu kita pasangkan prop dengan main unit Selanjutnya disini ada 5 buah tombol untuk alat ini Pertama kita nyalakan dulu dengan tombol power Ada bagian sensor akan langsung menyala disini Ada lampunya Dan langsung akan menampilkan angka disini Langsung secara otomatis Nah kita bisa langsung mulai Mengukur gloss dari sampel yang akan kita ukur Sebelumnya untuk cara kalibrasinya Disini kan ada standar kalibrasi Kita langsung saja Masukkan atau tempelkan Seperti ini Dan kita tekan tombol Cal atau calibration Di sini ditampilkan 98,8 Untuk standarnya tadi 98,3 Jadi kita bisa tekan tombol Cal Ditahan Nah ini ya Sampai menampilkan nilai 98,3 Nah ini ya Selanjutnya kita bisa langsung Menempelkan sensornya ke permukaan Benda yang akan diukur Nah kebetulan disini Juga lumayan memiliki nilai kilap Untuk covernya Kita langsung coba saja Disini dapatkan nilai 67,2 GU Atau gloss unit Untuk fungsi tombol-tombol lain Disini Dapat tombol mesh Sebenarnya untuk Tombol mesh ini Tanpa menekan tombol mesh pun Otomatis akan melakukan pengukuran Lalu ada juga tombol RD Ini adalah tombol untuk melihat Data-data yang sudah tersimpan Nah untuk angka-angka pada layar Ini menunjukkan 60 derajat Ini fix tidak dapat diganti-ganti Untuk nilai yang besar ini adalah nilai GU nya Dan nilai yang bawah Itu adalah nilai Data yang tersimpan Jumlah data yang tersimpan Jadi alat ini sistemnya Secara otomatis Membaca dan langsung Menyimpan data Nilainya terus bertambah Karena setiap detik ini langsung Melakukan pengukuran Dan tersimpan secara otomatis Untuk menghapusnya Kita bisa tekan tombol DEL Dengan ditahan Dan otomatis akan langsung mulai Melakukan perekaman kembali Nah begitu tadi Cara pakai dan cara kerja Dari alat GM06 Glossmeter Semoga video kali ini bermanfaat Dan sampai ketemu di video-video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih Terima kasih